Terima kasih Tuhan, biar bagi yang indah ini, kau menyatakan isi hatimu bagi kami lagi, karena kau berjanji kepada orang yang bergaul karib dengan kau, kau akan nyatakan rahasiamu, janji dan isi hatimu, biarkan kami boleh menjadi orang yang dipercaya oleh engkau, untuk menyatakan hatimu, pikiran dan perasaan bagi kami ya Tuhan, Tuhan nama berdoa untuk kami semua, biarkan kami boleh menerima, mengalami dan memahami apa yang menjadi kehendak membagi kami semua, mengurapan yang baru, kau curahkan kehidupan kami pagi ini Tuhan, terpuji langsung selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa haleluya, amin. Insya Allah Bapak Ibu, saya sekalian, saya berharap kita terus mengarahkan hati kita dan hidup kita, bahkan setiap kata-kata kita ya, untuk terus boleh menganggungkan Tuhan, jangan fokus kepada perkumulan, persoalan, apa yang kita fokus akan semakin besar ya, karena itu ya, setiap hari, biarkan mata kita terus terarah kepada Tuhan, kepada kehendaknya. Saudara saya tahu bahwa, Tuhan selalu punya tujuan buat setiap pribadi kita, apapun itu saudara, ya, situasi kondisi yang dia izinkan terjadi, itu hanya sebagai saranan, sebagai alat, dia bisa izinkan pencobaan, pergumulan, penderitaan, kesulitan terjadi, ya, untuk membentuk hidup kita menggenapi apa yang menjadi rancangan, saudara. Ya, kalau kita mungkin menyadari, mengerti bahwa Allah turut bekerja untuk menarikkan kebaikan, kebaikannya itu bukanlah seperti yang kita selalu pikirkan bahwa Tuhan itu baik, kalau kita merasakan pertolongannya, berkat-berkatnya, mujijatnya, baru kita berkata dia baik. Selalu manusia punya nilai, punya list tertentu, ya, yang menilai Tuhan, ya, seperti apa, saudara. Sebenarnya Tuhan itu tidak dapat dinilai dengan cara kita berpikir, saudara. Ya, saya mau katakan Tuhan selalu baik di tengah-tengah kondisi, kalau kita pun tidak baik, saudara. Yang kita hadapi tidak baik, ya. Nah, sekali lagi, itu tidak menentukan kebaikan Tuhan, karena memang dia baik adanya sudah seperti itu, ya. Nah, saudara tahu bahwa ketika apapun yang terjadi, sekali lagi, dia punya kehendak untuk menggenapi tujuannya berhidup kita. Tujuannya adalah, supaya kita semakin serupa dengan Yesus. Dia bisa pakai pencobaan, masalah, dia bisa pakai sakit-penyakit, dia juga bisa pakai berkat, kesehatan, ya. Dia bisa pakai semuanya, sekali lagi, semua itu hanya sarana, saudara. Tapi tujuannya adalah, kita semakin terbentuk menjadi serupa dengan Yesus. Amin, Bapak-Ibu saudara sekalian. Haleluya. Oke, nah, saya memang hampir sepanjang minggu ini mendengar, melihat di Facebook, ya. Cukup banyak yang meninggal, saudara. Entah hamba Tuhan, entah keluarga hamba Tuhan, saudara. Ya, orang-orang yang mereka kasihi. Nah, saudara, saya percaya semakin kita mendengar orang meninggal, Mestinya, kita bisa, apa ya, mengambil satu perenungan, saudara. Coba saudara pikirkan, mereka yang sudah meninggal itu, mungkin orang tua kita, atau leluhur kita, Mungkin sudah puluhan tahun, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi, kalau kita melihat kuburan mereka, itu membuat kita merenung. Satu kali kelak, kita juga akan seperti itu, saudara. Tergeretak. Tidak bisa lakukan apapun lagi. Karena itu, selama kita masih hidup, kita mesti menghasilkan sesuatu yang mempengaruhi, berdampak untuk dunia ini. Untuk orang-orang di sekeliling kita. Alkitab berkata begini, saudara. Barang siapa yang percaya keparahnya, maka dari dalam hatinya akan mengalir, Arian-arian hidup, saudara. Seharusnya bagi orang yang sudah percaya pada Yesus, maka dari hidupnya, Pasti akan keluar sesuatu yang menghidupkan. Sesuatu yang mempengaruhi. Sesuatu yang memberikan dampak, saudara. Entah itu perkataannya, entah itu sikapnya, entah itu tindakannya, saudara. Ya, perbuatan-perbuatan, saudara. Saya berharap, saudara, pun ya itu. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah ada percaya kepada Kristus dan berokudus dalam hidupan kita, saudara. Ya, kalau saudara, buka di Yohanes pasal keempat. Alkitab mencatat satu kali, Yesus itu harus melintasi daerah Samaria. Ya, memang tidak ada keterangan khusus di Alkitab. Kenapa Yesus harus melintasi di daerah Samaria. Ya, kemungkinan besar, saudara. Memang kita tahu bahwa antara orang Yahudi dan orang Samaria, Walaupun mereka itu masih ada keturunan sedara seperti saudara. Walaupun orang Samaria sudah kawin campur seperti itu. Ya, mereka masih punya hubungan keluarga sebenarnya. Tapi mereka bermusuhan. Sebab orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria itu orang-orang yang kafir. Orang-orang yang tidak dikenan oleh Tuhan. Ya, bahkan saya pernah katakan mereka kalau makan di rumah makan, saudara. Ya, piring yang sudah pernah dipakai oleh orang-orang Samaria, maka orang-orang Yahudi tidak mau memakainya, saudara. Ya, kemarin saya dengar, ya, termasuk kita di Indonesia. Ada suku yang seperti itu. Walaupun mungkin marganya sama, tapi dari saudara yang berbeda seperti itu, saudara. Sampai hari ini katanya masih bermusuhan seperti itu. Ya, kalau saudara yang mungkin di keturunan batak, tahu akan hal itu. Kemarin saya dicitakan. Ya, seperti itu. Harusnya kita dalam Kristus sudah tidak ada sekat, membatasan, apalagi permusuhan, saudara. Ya, mestinya kita sudah disatukan oleh daerah Yesus, saudara. Nah, waktu Yesus melintasi daerah Samaria, kemungkinan besar itu daerah yang paling dekat untuk menuju ke sebuah tempat, ke sebuah lokasi atau daerah tujuan Yesus untuk melayani, saudara. Sampai-sampai dikatakan dia harus melintasi. Mungkin ketika lintasan melewati daerah Samaria itu, saudara. Mungkin itu tempat yang terdapat juga banyak bahayanya, saudara. Banyak penyamunnya. Ya, karena Yesus juga pernah berikan satu perumpamaan ketika ada seorang yang dirampok di tengah jalan, seperti saudara. Lalu ketemu orang Lewi, ketemu para imam yang tidak menolong dia. Lalu ada orang Samaria yang datang menolong, seperti itu, saudara. Nah, kalau saudara baca di Yones pasal 4 ini, saudara. Ketika Yesus melintasi daerah Samaria, dia bertemu dengan seorang wanita. Wanita ini notabene adalah wanita yang tanda pati dikucilkan, dihindari oleh orang. Karena wanita ini profesinya adalah seorang perempuan sundal atau sekarang disebut PSK, saudara, seperti itu. Ya, seorang pelacur. Ya, tentu banyak orang tidak suka. Ya, ini dikatakan sampah masyarakat, saudara. Tapi Yesus sengaja, dia harus melintasi daerah Samaria. Dan dia bertemu dengan wanita ini, saudara. Dan ketika dia bertemu dengan wanita ini, Yesus minta air. Ya, wanita ini berkata begini, Masa engkau orang Yahudi minta air sama saya, orang Samaria. Ya, karena sekali lagi mereka, orang Yahudi dan orang Samaria tidak bergaul. Ya, tidak berteman seperti itu. Lalu Yesus berkata begini, Ya, kalau kita baca ya, coba kita baca dulu ayat yang ke... Ke-6 ya, mulai. Di situ terdapat sumur Yaakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, ya, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, Berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yaakob? Ia memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, Barang siapa minum air ini akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, Ia tidak akan haus lama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya, Akan menjadi mata air dalam dirinya. Dan yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Begitu luar biasa ya. Perempuan ini memang dia mengalami kekeringan berohanius. Dia coba memuaskan kehidupannya dengan sesuatu yang jasmani. Dan dia dikatakan dia sudah punya lima suami. Artinya ini orang sudah kawin cerai-kawin cerai. Dan Yesus berkata, Kalau sudah baca selanjutnya, Panggil suamimu. Dia berkata, Aku setiap suami. Ternyata yang keenam pun itu bukan suaminya. Itu mungkin selingkuh wanita saudara. Ternyata wanita ini, Dia ingin memuaskan kehidupannya. Dengan mungkin mencari pasangan hidup. Dengan seks seperti itu. Tapi dia tidak terpenuhi kepuasannya seperti itu. Dan Yesus menawarkan satu kepuasan tersendiri, Yaitu dari Tuhan. Anugerah, kasih karunia dari Tuhan. Begitu dia terima atau berkata, Dia tidak akan haus lagi. Tapi dari dalam dirinya, Akan meluap. Akan memancar. Bahkan akan menjadi sumber mata air saudara. Nah ini gambaran begini saudara. Mestinya setiap orang yang percaya kepada Yesus, Maka otomatis dari dalam dirinya, Itu akan ada sumber mata air yang terus mengalir. Saya istilahkan begini saudara. Sama seperti ketika kita awal, Kita menjadi konsumen. Kita membeli makanan mungkin, Roti, kue. Tapi ketika kita bertemu dengan pemilik kue itu, Pembuat kue itu, Lalu kita diajari, Kita dibekali ilmu, Supaya bisa buat kue. Setelah kita pelajari, Lalu kita buat kue, Kita menjadi produsen saudara. Setiap orang percaya kepada Yesus, Mestinya seperti itu hidupnya. Tidak peduli dia miskin atau kaya, Tidak peduli dia punya pendidikan atau tidak. Mestinya barang siapa yang sudah percaya-percaya, Maka dia dari konsumen, Dari yang menerima, Dia berubah menjadi orang yang menghasilkan. Sebab dari dalam dirinya ada sumber mata air yang terus mengalir. Jadi mestinya orang-orang ketemu kembali kita, Mereka bisa menerima sumber mata air itu saudara. Saya memang hari ini sebenarnya mau sampaikan tentang seri tentang sumur saudara. Sumur dalam kehidupan kita. Mungkin besok saya akan lanjutkan itu saudara. Tapi saya mau sampaikan, Tegaskan buat saudara, Setiap pribadi kita yang percaya pada Yesus, Di dalam diri kita, Ada sumber mata air. Tapi kenapa tidak mengalir saudara? Kenapa itu kering? Kementerian besar, Kita tidak membangun hubungan, Dengan pribadi, Yang menghasilkan sumber mata air itu. Dengan Tuhan saudara. Kan itu penting sekali, Kita punya waktu, Untuk membangun keintiman, Dengan Tuhan saudara. Memang dari dalam diri kita tidak ada hal yang baik, Selain Tuhan. Tapi hari ini kan kita tahu bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Mestinya di dalam diri kita, Ada sumber mata air yang tidak akan pernah kering. Maka kalau seorang baca, Di kitab Injil, Atau di kisah rasu, Dikatakan, Barang siapa percaya pada Yesus, Maka, Kehidupan Kristus, Akan bekerja di dalam hidupnya saudara. Kemarin, Saya dikirimin sebuah video oleh seorang teman, Video ini berisi seorang hamba Tuhan yang melayani di sebuah daerah, Dan hamba Tuhan ini memang dipakai Tuhan yang luar biasa, Punya karunia, Untuk menyembuhkan orang saudara. Namanya Pastor Simona Andi saudara, Saudara tahu ya, Ada banyak orang disembuhkan lewat pelayanan saudara. Dan waktu di video itu, Saya lihat, Ada orang datang kepada dia, Dari tempat yang jauh, Dari daerah yang jauh, Mungkin dia harus naik pesawat, Ketemu sama Pastor Andi ini saudara. Lalu kemudian Pastor Andi berkata begini, Harusnya, Mestinya tidak seperti ini. Kenapa datang kepadaku? Mestinya, Kamu tidak perlu terbang jauh-jauh. Tidak perlu menempuh perjalanan jauh. Mestinya kamu bisa ketemu. Ada hamba-hamba Tuhan di daerahmu. Kenapa kamu tidak pergi ke sana? Dan orang itu tidak menjawab. Pastor Andi berkata begini, Mestinya tidak seperti ini. Saya tidak mau dikenal seperti itu. Karena semua orang percaya, Di dalam dirinya, Ada kuasa, Dari Tuhan yang bekerja. Yang bisa menyembuhkan. Yang bisa memulihkan. Tapi kenapa orang ini sampai terbang jauh? Mungkin yang pertama karena, Dia terlalu, Dia terlalu, Fokus, Kepada, Personal, Kepada pribadi seseorang. Yang memang dia lihat, Begitu luar biasa. Sehingga menarik dia ke sana. Memang tidak semua hamba Tuhan, Dipakai seperti itu ya. Masih-masih diberikan karunia. Tapi tetap kalau doakan kesembuhan, Semua hamba Tuhan bisa mendoakan kesembuhan. Kalau kesembuhan terjadi, Itu kan bagian Tuhan. Bukan hamba Tuhan itu. Tapi yang kedua, Kenapa orang Kristen ini, Jemar ini, Bisa terbang jauh-jauh? Karena mungkin dia, Tidak bertumbuh, Di dalam iman. Sehingga pengetahuannya, Akan kebenaran. Itu, Tidak berkembang, Tidak bertumbuh seharam. Sehingga dia dimulai, Berfokus kepada, Hal-hal yang jasmani. Dia mengejar seorang hamba Tuhan. Tapi selanjutnya, Itu juga menemplak. Kalau misalkan, Di kota ini, Di kota, Kami di sini, Ada orang sakit, Tapi terbang jauh-jauh, Mungkin ketemu, Tidak bertumbuh kepada hamba Tuhan. Mungkin mereka melihat, Bahwa kami ini, Tidak punya kuasa, Untuk menyembuhkan. Itu juga menjadi satu, Tamparan, Buat gereja Tuhan, Buat hamba-hamba Tuhan. Mestinya kita juga, Dipakai Tuhan. Ya, Bisa mendoakan mereka. Ya, Kenapa tidak ada, Orang datang, Karena mungkin tidak ada, Kuasa yang mengalir, Atau manifestasi kesembuhan, Itu terjadi seperti itu. Ya, Saya pribadi, Saya selama ini memang, Banyak mendoakan orang sakit juga, Ke rumah sakit, Ya, Tapi jujur, Saya belum pernah melihat, Mujijat langsung terjadi, Kesembuhan langsung terjadi, Seperti itu. Memang, Saya lebih mengenal, Karunia, Dan pelayanan, Saya lebih banyak mengajar, Menasehati, Memimpin, Tapi saya suka penyikir rinduan, Tuhan berikan Karunia, Mujijat, Karunia kesembuhan, Saya percaya itu, Ada dalam kehidupan saya, Kenapa? Karena barang siapa yang percaya pada Yesus, Maka Rok Kudus, Ada dalam kehidupannya, Karunia itu milik Rok Kudus, Saya percaya, Semua karunia itu, Rok Kudus yang berikan, Nah Rok Kudus ada di mana? Ada dalam kehidupan kita masing-masing, Artinya semua karunia itu, Sebenarnya harus ada, Dalam kehidupan kita, Cuma, Tergantung, Dari pribadi Rok Kudus, Mau bekerja atau tidak, Menyalurkan kuasa itu, Karunia itu dalam kehidupannya, Kehidupan setiap anak Tuhan, Ya, Tapi Firman Tuhan berkata, Tanda ini kan menyertai orang yang percaya, Ketika mereka, Menemukan tangan kepada orang sakit, Orang sakit akan disembuhkan, Itu janji Tuhan, Yang saya percaya ini berlaku untuk semua, Kehidupan orang Kristus Tuhan, Karena itu setiap pribadi kita, Yang percaya pada Yesus, Maka harusnya, Kita bisa mengalirkan, Sesuatu, Yang menghidupkan, Sesuatu yang mempengaruhi, Yang baik, Yang menyembuhkan, Mestinya seperti itu saudara, Karena itu saudara, Ayo kita ubah, Mindset kita, Jangan melulu itu, Hanya fokus, Ya, Kita minta kepada Tuhan, Karena Tuhan itu, Sudah berikan itu di hati kita, Mengalir, Sumber kehidupan itu, Sumber mata air, Bahkan dikatakan, Sampai, Kepada hidup yang kekal, Dia akan memancar, Terus menerus, Tidak ada berhenti, Kalau mungkin berhenti, Kalau mungkin, Tersumbat, Itu karena pribadi kita, Yang menyumbatnya, Mungkin yang menyumbat itu adalah, Ketika ada pengampunan, Kepahitan, Iri, Cemburu, Hawa nafsu kita, Bahkan, Sesuatu, Yang tidak berkenan kita lakukan, Itu yang menyumbat saudara, Perlu itu disingkirkan, Supaya itu keluar memancar lagi, Sumber mata air itu saudara, Haleluya, Saya berharap, Saya berdoa, Saudara, Bisa menangkap, Mengerti apa yang saya sampaikan, Kalau hari-hari ini mungkin saudara, Merasakan, Ada pergumulan, Ada kesulitan, Mestinya di dalam hati saudara, Bisa memancarkan, Sukacita, Bisa memancarkan, Damai Syatra, Kalau saudara mungkin, Usaha saudara, Sedang mengalami, Sesuatu yang, Ya, Kemunduran, Kalau kemunduran itu terjadi mungkin, Kelalaian, Atau keputusan saudara yang salah, Saudara kudu bertobat, Nah, Pertobatan itulah akan membuat, Nanti, Sumbatan air kehidupan saudara, Yang selamanya tertutup, Itu akan, Terbuka, Dan memancar kembali, Saudara bisa mendoakan, Memberkati usaha saudara, Apapun itu saudara, Karena di dalam diri kita, Dikatakan, Akan memancar, Air kehidupan itu, Terus menerus saudara, Ya, Saya percaya, Kalau saudara baca, Kisah tentang, Perempuan samari ini, Ketika, Dia menerima, Percaya kepada Yesus, Maka otomatis, Dari dalam hidupnya, Akan memancar kehidupan, Apa ini saudara, Dia pulang ke kampungnya, Waktu dia pulang ke kampungnya, Dia perempuan, Yang memang, Tanda petik, Dihindari orang, Dikucilkan orang, Alkitab berkata, Sampai-sampai dia, Harus tengah hari, Jam 2.30 siang, Datang untuk menimba air, Sendirian, Padahal, Kalau sumur itu, Pasti banyak orang datang, Untuk menimba air, Dan biasanya, Nimba air, Ada waktu yang, Khusus, Kenapa ada waktu yang khusus, Supaya bisa barang-barang saudara, Kenapa harus barang-barang, Supaya tidak membahayakan mereka, Karena orang sendirian, Ada banyak, Tanda petik, Orang-orang yang bisa berbuat jahat, Karena pada waktu itu, Ya pada zaman itu saudara, Kebiasaan yang menimba air itu adalah wanita, Bukan pria, Karena itu, Kalau seorang baca, Di perjanjian lama, Entah, Kisah tentang Yaakub, Ya bertemu dengan Raher, Itu ada banyak perempuan, Yang sedang berkumpul di situ, Yang menimba air, Ya, Dikatakan, Waktu Yaakub datang itu, Kenapa kok belum, 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 Kalian belum dinimba, Karena belum kumpul semuanya, Ya, Jadi wanita ini dihindari orang, Dia juga menghindari orang, Supaya orang tidak menggosipkan dia, Tapi ketika dia percaya pada Yesus, Hidupnya berubah, Dia pulang ke kampungnya, Dia mulai alirkan kehidupan itu saudara, Dia ceritakan tentang Yesus kepada, Orang-orang di kampungnya, Nah orang-orang di kampungnya, Herannya begitu luar biasa, Bisa percaya, Padahal, Ini orang dihindari, Dikucilkan, Tapi ketika, Dia hidup dalam Yesus, Ada mata air yang mengalirkan kehidupannya, Begitu dia bicara, Dia langsung mempengaruhi, Orang-orang di kampungnya, Dan orang-orang di kampungnya datang, Ikut dia ketemu Yesus, Lalu, Orang-orang di kampungnya berkata begini, Sekarang, Kami percaya, Bukan hanya kamu ngomong, Kami sudah melihat, Jadi orang-orang itu, Begitu percaya, Perempuan ini, Dan dibawa, Ketemu Yesus, Ketemu Yesus, Tiba-tiba mereka menjadi, Berubah lagi, Dia berkata, Kami, Tidak perlu mendengarkan kamu lagi, Karena kami sudah dapat sumbernya, Langsung, Jadi setiap orang, Yang bertemu dengan Yesus, Hidupnya pasti mengalirkan perubahan, Apa tanda perubahan itu, Dari dalamnya akan mengalirkan sesuatu, Yang memberikan dampak, Ya, Ini tidak hanya bicara soal, Apa, Berkat-berkat saudara ya, Tapi mestinya, Kalau saudara percaya pada Yesus, Surah kerja juga, Pasti rajin, Surah kerja juga pasti, Apa, Menghasilkan sesuatu yang baik, Ya, Dalam hubungan keluarga, Tentu, Anda akan pasti jadi lebih baik lagi, Menjadi penolong, Bagi pasanganmu, Kalau menjadi orang tua, Pasti akan jadi orang tua, Yang bijaksana bagi anakmu, Ya, Apapun itu saudara, Pasti akan berubah, Jadi lebih baik, Ya, Kalau mungkin, Saudara merasakan tidak baik, Nah, Coba dicek, Apa yang menyumbat, Coba disingkirkanlah, Biarkan sumber mata air itu, Mulai mengalir, Saudara, Aramin Bapak Ibu, Saudara sekalian, Haleluya, Saya berdoa, Biarkan mulai hari ini, Sumber mata air itu, Terus mengalir, Memancar, Keluar, Meluap, Saudara, Seperti itu, Saudara, Ya, Haleluya, Amin